Assalamualaikum, selamat siang semuanya, lagi hujan gerimis manja di kota Jakarta Hari ini saya Kak Ros juga tetap manja, menemani anda di acara rumpi So, see you guys Bersama Daniel, hari ini dan juga ada beberapa bintang tamu kita yang akan berbagi cerita Kita kepojokan dulu yuk, kita fokus mencari-cari apa sih yang lagi menjadi perhatian publik Menuai pro dan kontra, komentar-komentarnya baik itu datang dari dunia nyata Kalau ini bisa dikatakan sebagai dunia maya gitu ya Karena masih belum jelas ini kebenarannya Kita hanya menduga-duga karena kita melihatnya dari postingan di sosial media Ini sampai jadi artikel, udah ada artikelnya loh padahal Natalie dan Ladislao mendadak dirumorkan putus ya Ini artikel bunyinya tentang rumor Kenapa bisa ada duga-dugaan begitu gara-gara Kok ini Januari 2024 kok gak ada lagi postingan mereka bareng gitu di feed Instagramnya ya Terakhir itu kalau Natalie posting pada ulang tahunnya Azam Ya tanggal 19 Desember ya kan Kalau Ladis itu tanggal 31 Desember masih postingan Nah terakhir mereka itu juga ada postingannya ya Ya satu sendiri-sendiri kan Sendiri-sendiri apa barengan tuh postingan Masing-masing tapi Posting-masing tapi Posting-masing barengan waktu-waktunya lama Tadi terjadi perdebatan Postingnya sendiri-sendiri tapi barengan Kan dia bingung ya bareng Kemarin Masing-masing posting ya kan Itu kan si Natalie posting dirinya sendiri Ladis posting dirinya sendiri gitu Ya sudah oke baiklah Ini posting Natali Posting di feed ya kan Emang di jamnya sama ma Sama ma Jamnya sama Sama Yang ini postingannya Oh dia lagi main golf Natalie lagi Gitu Oke captionnya apa Kalau ini captionnya apa Gak ada caption Gak ada caption Kalau ini captionnya Liatin apa ya Oh ngeliatin apa Yang ngeliatin Ladis kali kan Lagi main golf ya gak sih Bisa jadi ya Ya ini lah memang ya Namanya juga Baru 2 minggu gak posting bareng aja loh netizen Ini posesif banget ya Ini baru tanggal balasan ya kan Tengah Januari loh kan Terakhir Ladis 31 Januari Dia posting berdua sama Natalie Itu aja 2 minggu gak posting bareng Langsung digosipin Oh iya iya 31 Desember Ya kan tetep 2 minggu Itu Bagaimana bingung ya kan Malu nih postingan Eh Ladis Kemarin putus Oh kemarin sempet putus sejenak gitu Putus kok cuma sebentar Iya ada sih Itu bukan putus Ngembek-ngembekan Terakhir ketemu di Rumpi itu tanggal Berapa sih Desember ya Desember Itu mereka sempet kita tanya Kapan sih rencana nikahnya Karena mereka kan sudah terbuka Sudah saling lamaran gitu kan Udah ada rencana pernikahan Insya Allah Ini coba kita lihat Gimana sih rencana mereka Persiapannya udah berapa persen Berikutnya Bang Ladis Katanya mau nikahin Natali Tahun depan Persiapannya udah sampai mana Udah berapa persen Ayo Ayo Cie 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 Vendor apa yang kurang Yang belum Nanti dibaiklah ya Kita mencari Buat-buat kita pengumuman Di sini Langsung masuk Gitu Doain aja Doain ya Amin Ya komentar netizen Coba kita baca Ini komentar netizen Ada dimana nih Dari mana Postingan siapa Yah Ditinggal lagi Sama Ladis Ladiso Belum ganti Baru lagi Belum ganti Baru lagi nih Gitu Ini udah salah nulis Oke lanjut berikutnya Makanya Jangan asal Gonta-ganti pacar Dan pamerin ke sosmed Malu kan kalau putus Ingat dah ada anak Gitu Jangan asal Gonta-ganti pacar Gimana caranya Asal gonta-ganti Ya berikutnya Trafiknya gak naik Dengan si bule kemarin Ya waduh Kejam sekali Lanjut berikutnya Apa tuh Kita hormati Keputusan tanpa Menghujat Ini padahal belum ada Belum ada Belum ada statement Dari mereka Gak jadi nikah ya Ini netizen Konsultasinya ke ahli Ya udah nanti Kita telpon Besok kita undang Udah dihubungi belum Natali sama Laris Kapan datangnya Belum Insya Allah besok Mereka udah jawab Mereka jawab gak Insya Allah Belum respon Belum respon Waduh Belum respon Tambah bikin Tambah-nambah Oke Nah ini langsung aja Kita tanya yang udah datang Kesini ya Kita minta konfirmasinya Beneran udah nikah Apa belum Kok udah dipanggil mama Eh panggil mama apa bunda Oh mami Dipanggil mami Sama anaknya koapek Oh sama anaknya koapek Berarti kalau mami Bapaknya dipanggil papi Nah berarti Dan nikah bagaimana sih Ada-ada Dinar candy Kita lihat dulu profilnya berikut ini Kita sudah mencoba dengan Dinar candy Ini pasti Dinar candy namanya Masih lah Kira-kira ini udah ada Dinar candy Titik-titik Belum ya Dinar candy duduk disini Jawab pertanyaanku dengan Jujur Apa adanya Apakah pertanyaanku Dijawabannya Fitnah Atau Fakta Dinar candy Fitnah Fakta kamu Kemarin sempat memberikan pengumuman Mau menjual akun tiktok Itu sebenarnya emang gimmick aja Supaya Berita perceraian Koapek Dan juga Netizen yang menyerang kamu Sebagai pelakor itu Anyep Tertimpa berita baru Fitnah atau fakta Gak juga Jadi ngejual sosmed itu Gara-gara dimarahin koapek Gak boleh main sosmed Oh jadi ngambek-ngambekan nih Iya ngambek Oh yaudah kata gue Aku mau aku jual Aku bilang gitu Terus ada yang beli Jadi Jadi dibeli emang itu Dokter Richard Iya Sama dokter Richard Dia udah 70M aja Tapi kan bercandaan Jadi akhirnya gimana Tapi kalau ada yang beli 50M Aku kasih lah Ya ngapain Kan koapeknya udah gak nyawer lagi Kalau koapeknya Dia masih nyawer kok Masih nyawer Artis-artis lain Masih Oh iya Dan aku masih bolehin Oh gitu Iya gapapa Gak apa-apa Gak takut dia kecantol juga Enggak Dia izin Kayak aku top up segini Mau nyawer ini ya Boleh aja Oh gitu Atau gini Aku top up sama aku Mau deketin ini gitu Boleh gak Boleh aja Boleh aja Boleh aja kalau mau Mah Iya serius 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 karena gini Karena kalau rasa cinta itu Ngapain harus takut gitu Oh shit Iya Oke baiklah Deposingannya Dinar nih Jual TikTok 50M Iya mau dijual kalau 50M Terus akhirnya dikasih koapek berapa Ini kan ngambah kamu koapek Terus akhirnya dikasih berapa Mau koapek Udah sini diberhenti Main TikTok gitu Iya Dibeli gak mau koapek Apanya Enggak dibeli lah Enggak Terus Bikin perusahaan aja Oh gitu Iya Suruh ngotak sendiri Tata boleh main TikTok gak Boleh Boleh Cuman kalau ada yang nyawer Dia diliatin ini siapa Ini siapa gitu Oh kalau dia cemburu Iya karena kan kalau aku tuh kan Tahun 2022 emang top host TikTok kan Jadi banyak level besar Jadi kalau di TikTok tuh level 40 Kalau level 50 tuh abis 5 miliar gitu Jadi tau orang yang punya duit kan Mereka tuh suka pada mampir ke roomnya aku Terus jadi kenapa gak boleh emang koapek Apanya Kenapa gak boleh Gak boleh apa Dia cemburu Iya gak boleh Gak boleh main TikTok yang nyawer-nyawer Dia gak boleh Kenapa Bisa wear orang gak boleh Kenapa Ya gak tau lah Dia cemburu Iya Bilang dong mau koapek Kalau cinta Gimana tadi Kalau cinta Gak usah khawatir Iya kalau cinta gak usah khawatir Pede aja Oke Aku gak pernah ngecek HPnya dia Tapi HP aku dicek terus Oh iya supaya kamu ini Iya apa Gak apa-apa Benar fitnah atau fakta Iya Sekarang kamu berani umar kemesraan sama koapek Iya Terang-terang setelah iya resmi cerai Karena sudah gak ada lagi Akan menentang cinta kalian Fitnah atau fakta Ah Orang koapek nekatan dari dulu juga Oh jadi gak ya Fitnah ya Dari dulu emang udah berani ya Iya itu berani Pusing aku juga Jadi dia apa-apa yang berani nih Dia Orang dari yang awalnya kayak gini kan Orang-orang tuh pikir aku megang sosmednya Dia padahal dia yang megang sosmed aku Yang dia suka posting-posting itu Itu postingannya dia Iya Iya Yang udah rame baru dihapus lagi sama dia gitu Ini apa sih Viti-Viti apa sih Oh coba kita liat deh vlog emang koapek Oh iya coba liat Ya kan udah sama-sama single Kita lagi disewa Sama Mang Dayat Hai guys Jadi gimana kamu Udah aman damai tentram belum Atau masih ada keributan-keributan lainnya Nggak ada udah damai Semuanya udah damai Udah Udah saring-saring menggugurkan gugatan Udah Kamu udah cabut gugatan Belum Nggak emang Tapi kalau secara damainya Semuanya udah damai Karena kan orang tuanya dari koapek juga Udah damai aja Ngapain sih Ini kan maksudnya Kalau ribut-ribut kayak gini Malah kan takutnya perusahaannya jatuh Atau gimana Terus kenapa masih ada gugatannya Belum dicabut Tapi lagi mau dicabut Gitu Gitu Karena kan Jadi dari kemarin tuh Dinar itu sama koapek tuh Bukan pacar-pacaran mesra-mesraan Yang orang-orang pikir kan Jadi aku sejauh ini Sebulan apa Dari bulan kemarin itu Suruh ngurusin usaha Yang memang kayak Dia tuh punya relasi baru dari aku Jadi kayak Ada relasi orang-orang luar Yang mau kerja sama-sama koapek Jadi harus ngomong bahasa Inggris Jadi yang meetingnya tuh aku semua Oh iya Gitu Karena bahasa Inggris kamu Kayak kemarin juga Kayak sama ade Feli Ama kakak Ama kakak Pergi ke Bali Itu bukan cuma liburan doang Aku malamnya suruh meeting Jadi kapan kamu cabut gugatan Kamu kan mengugat mantan istrinya tuh Dinar juga kan belum dicabut Oh sama-sama Berarti belum damai dong Enggak udah Cuman kayak Apa waktunya itu loh Buat ngurusinnya itu Harus ada satu minggu Cuman sementara ini tuh Ngamanin perusahaan yang kemarin Hampir goyang kan Perusahaannya gara-gara kasus ini Nah itu tuh lagi diperbaiki Beneran sumpah goyang Cuman gara-gara kasus ini doang Ada perusahaan goyang Jadi kayak misalkan Relasinya itu mau deal kesini Tapi kayak ada isu negatif gitu loh Kayak mereka tuh Ah gak mau loh Ini isunya negatif Ini gak mau deal gitu Jadi dalam satu Dalam kurung waktu dua bulan ini tuh Terus diperbaiki gitu loh Usahanya Nah dengar kan di Vita terfakta Oh sekarang kamu udah gak pusing Gak sepusing kemarin Ya kan karena kan Koapeknya udah cerai tuh Sama mantan istrinya Sudah berani go publik sekarang Dan netizen juga Komennya juga udah mulai agak adem Sebenernya tuh adem atau enggaknya Itu gara-gara Kalau saling seram itu jadi panas gitu Yang panas siapa? Netizennya Oh netizen yang panas Yang panas tuh netizen Sebenernya kayak kita juga Kayak diem-diem aja Kenapa netizen yang pada berantem gitu Karena kan ada Memang ada penyelesaian lah di belakang Jadi sekarang kamu juga Kalau mau koapek apa Gimana sama anak-anak Manggilnya udah manggil Mami Dia suruh koapek manggil Mami Gitu Terus Terus Ngapain aja kamu Berarti kamu jadi Udah siap nih jadi ibu sambung Atau udah jadi ibu sambung Ya liat aja lah ke depannya Cuman kan kalau memang anak-anak Kalau yang paling kecil tuh Yang paling deket Oh gitu Jadi gak tau Karena mungkin aku suka main Dia suka main Jadi kita main bareng Iya kayak temenan gitu Iya Coba kita lihat sih Seperti apa videonya berikut ini Jadi kapan undangannya Undangan apa? Iya resminya yang dipestain Sebentar ini lagi Lagi ribet Lagi kerja Ini tuh aku tuh Beneran sumpah Tapi ada rencana gak cita-cita Apa Dipestain atau apa Atau apa gitu gak? Ya gak tau lah Itu mah tergantung koapek Kalau aku sementara ini Aku lagi ngebantuin usahanya dia juga Kamu sendiri maunya gimana? Kamu tergantung koapek Kamu maunya gimana? Iya aku lagi tour juga Lagi show Oh jadi kamu dipestain nih? Iya Lama hansi karos Ya nantilah Nah tapi ada kemauan Tapi perempuan kan punya lah Hayalan Pengennya gimana? Hayalannya Gimana? Hayalan kamu tuh dari dulu apa sih? Hayalan aku Kalau nikah tuh pengennya gimana gitu? Sebenernya aku sebelum deket sama koapek Aku gak percaya pernikahan Oh Tadinya Karena kan Biner kan waktu itu kan Maksudnya sempet Beberapa kali kecewa sama cowok Terus aku tuh Ah udahlah Aku mau karir aja Mau kerja Dan aku gak akan percaya pernikahan Gitu loh Jadi pas di deketan sama koapek Makanya jadi aneh kayak Maksud tuh ke arah jenjang yang serius Cuman aku kayak Ah masa iya sih? Dan aku tuh memang tidak percaya Dengan kesetiaan cowok Jadi kalau aku Misalkan sama koapek sekarang Juga sebenernya aku punya defense Kayak aku tuh punya prepare banyak Gitu Jadi kamu tetap kayak jaga jarak gitu ya? Iya lah Jaga hati Hatinya dipagerin mesti gitu? Iya dipagerin kayak Aku jangan terlalu ngasih lebih Aku oke kalau kayak sekarang Misalkan ada bisnis yang bersangkutan sama aku Oke sebisa yang aku mampu Aku bantu Dan sebisa yang aku Apa ya Yang aku punya relasi Aku kenalin Oke Tapi kalau misalkan ngasih hati lebih Aku punya defense Aku gak mau sakit nantinya gitu loh Nah ini kan sekarang kan Ya kamu udah dikenalin sama anak-anaknya Terus kamu sedia sama ibu Sebenernya udah lama ini tuh Dikenal Jadi main anak Sama ibunya tau gak? Sama anak-anaknya Ibunya tau gak? Dia ada pernah WA aku Nitip anak-anak Kalau lagi kayak gini-gini Iya kan Maksudnya kan dia kalau ya udah sama-sama Pisah gitu kan Artinya kan kamu Kalau pun hadir ini kan Masalah anak-anak Iya Kamu sudah kebayang gak nanti Gimana membangun komunikasi Sama ibunya Biar ya Belum Makanya yang izin-izin kan sekarang Kau apek Yang kayak izin apa-apa Kayak gitu Tapi dia si Ayu udah Ada Ada WA Kamu bales gak? Bales Kok senyum? Pasti gak dibales deh Bales gak? Bales banget Kau apek yang suruh Oh kau apek Apa kau apek yang nulis? Ya apa-apa sebenernya kan Dia yang Apa ya Dia yang pemimpinnya Harusnya sebenernya yang Semua selesain tuh dia Jadi jangan Kenapa aku yang kemarin juga Diberantem-berantemin Lagi aku lagi tur Lagi ini lagi Maksudnya lagi show Gitu-gitu Ya kan sekarang udah cerai Kan sebenernya Kalau sama mantan itu Baiknya ya yang Yang menjawab itu adalah Istrinya yang sekarang Kan gitu Iya Kan masih pacaran dulu Astaga Ya maksudnya pasangan yang sekarang Biar gak timbul kecurigaan gitu Ah curiga dari mana ya Ya gak tau deh aku Ya kelanjut Fitna atau fakta Kamu gak takut sama orang-orang yang bilang Kalau hati-hati bakal ditinggalin sama ko apek Demi perempuan lain Karena kamu Sama ko apek itu Suka Lebih suka duitnya aja Fitna atau fakta? Fitnah sih Oh jadi cinta Juga sebetulnya Cinta Aku tuh Aku tuh orangnya bucinan Jadi sebelum ke materi Itu pasti cinta dulu Cinta dulu Aku tuh gak mau nyiksa Nyiksa badan aku Gak mau nyiksa diri aku Jadi semua tuh apa-apa Cinta di depan Ya kalau dia ada materi ya syukur Kalau gak kita bisa cari bareng Kayak gitu Tapi kamu tadi yang kamu bilang Kamu Tetap jaga-jaga hati Supaya gak ini Aku gak bodoh Kayak Aku tuh dari dulu ya Mau siapapun cowok itu Kan kayak kopi ngelarang aku bekerja Aku akan tetap bekerja Jadi tapi aku mintanya pelan-pelan Kayak aku masih pengen syuting Aku tetap show Itu kamu terima atau gak terima Jadi kamu pengen tetap mandiri gitu ya Tetap mandiri Maksudnya aku tetap punya tabungan sendiri Karena kalau dihitung-hitung Ternyata Penghasilan aku besar Penghasilan aku tuh Ya bisa buat beli tas sendiri Bisa buat beli rumah juga Masih bisa Karena memang Tur aku masih Masih jalan Kamu gak pengen terlalu bergantung Gak Aku dari dulu gak pernah bergantung Kalau cowoknya memang Apa ya Inisiatif Mau ngasih Ya silahkan Kalau gak juga Gak apa-apa Aku Ini kalau misalnya Kamu udah nikah Terus koape kan udah jadi suami kamu Kan harus nurut teman suami Kalau suami bilang Hentikan Ya aku negosiasi Oke baik Gak bisa Aku negosiasi Tetap gak mau lah Aku gak bisa dibegoin Oh gitu Ya bisa Koape Dengar tuh Nah kita belajar nih sekarang Sampai yang udah 30 tahun kemarin Baru anniversary 30 tahun pernikahan ya Di 11 Januari Seluruh Indonesia tahu Yang gak pernah berikan Di 11 Januari Ada Dewi kita Kita atur profilnya berikut ini Oke baik Kita sudah bersama dengan Dengan Dewi kita Halo Di 11 Januari Selamat happy anniversary ya Terima kasih Selamat tahun 2024 Tambah sukses Amin Tambah tidak ada secret-secret Gak ada secret Buka semua bukan No secret Oke ini postingan Arman Maulanya Di anniversary yang ke-30 Coba kita baca ya Ya Allah Tahun 96 ini Ini nih di foto ini ya Oh ini dulu Gondrong sekali Alhamdulillah hari ini Sudah 30 tahun pernikahan kami Alhamdulillah sampai sekarang Masih meluk cewek Yang di cover tabloid ini Happy anniversary yang ke-30 tahun Mamamku Mamamku Mamamam Ini kan kemarin sempat cerita ya 10 tahun itu Lupa terus anniversary-nya Kali ini diposting loh di Instagram Ya kan Ini sebuah perubahan Atau ini lagi berantem Ngambek jadi Dia merahiminya Dia takut ya Laki-laki gitu ya Gak takut langsung ya Gitu kan Ya dia Apa Ya udah dari Tahun ke-11 tuh Setelah melalui ancaman Akhirnya dia selalu Berusaha untuk mengingat Dan kebetulan ada lagu 11 Januari Di tahun ke-11 itu Tahun berapa itu berarti ya Tahun ke-11 tuh Ya tahun segitulah Udah lupa ya Iya Alhamdulillah booming Alhamdulillah booming Di tahun itu Di tahun ke-11 kita kawin Di lagu 11 Januari Jadi itu kayak alarm buat dia gitu Alarm buat dia Karena diingetin terus Diingetin Tapi kan di sosial media ya Kalau di dunia nyatanya Ngapain Dunia nyatanya Aku yang kasih kado Dia enggak kasih kado Oh itu menjawab Berarti dia lupa Di dunia nyata lupa Dia tulis di dunia maya ya Laki-laki Aku sih udah di titik Ya udahlah Terima lah Di apa adanya Memang Karena gak hanya suami aku doang Tapi suami-suami yang lain juga ya Banyak yang lupa Banyak yang Lupa ingatan Dadakan gitu Ada-ada Gak apa-apa Tapi yang penting Dia tetap ingat istrinya Gitu kan Karena kan udah ada yang Sampai ditinggal di mall gitu Lupa kan dia Jangan-jangan istrinya Oh ya dari pulang sendiri Saya belum ditinggalkan itu ya Ngisi bensin istrinya Gitu gak ya Belum-belum Belum sampai situ Oke kita lihat Terjumpulkan Pernah wawancara Mengenai surat itu tadi ya Dari kita selalu rajin Ngirim surat cinta Masih gak sih kamu Masih Aku kan seneng nulis Aku Apa ya Kayak healing Healingnya Aku tuh ya nulis lah Dan salah satunya tuh Ya surat cinta Surat romantis lah Walaupun sebenarnya Dia ngerti apa enggak sih Aku tulis Oke Nanti kita cek ya Dibaca gak sih surat Lagi Cepatnya berikut ini Lagu yang muncul Setelah dimarahin Ma istrinya Gitu kan Lagu ini muncul Sebelah Januari Memperingati Aniversarinya Dewi Gita Dan Arman Molana Setelah Arman Molana sempat Lupa 10 tahun Gak pernah ingat Terus aku Kasih surat cinta Seperti biasa Tapi surat cinta Yang pas 10 tahun itu Lebih ke Ancaman Ancaman Kalau tahun depan Tahun ke-17 Masih lupa Surat talak Gue minta lu Talak gue Ini 19 tahun kemudian Karena udah 20 tahun Itu dia masih ingat Alhamdulillah Karena diingetin Para-para Negeri Alhamdulillah lagunya Booming Booming Kalau tidak ya Dia mungkin tetap lupain Oke Ternyata Itu Arman Molana Ojib tadi ya Tengahnya Jadi kita masih tetap ngomongin Arman Molana Jadi ternyata terbuka ya No secret Bahwa Arman Molana Tetap lupa Lupa Memang dia memang Udah mengakui Memang dia Super suka Ulang tahun tapi ingat gak Ulang tahun sampai sekarang Entah 27 atau 28 ya Begitu Gue namanya udah lucu aja sih Udah ulang tahun anak Tapi dia ingat Anak ingat Ingat Imbunya lupa Ulang tahun dia Ulang tahun dia sendiri Dia ingat gak Ingat lah Dia tuh sebulan mau ulang tahun Dia ingat di seluruh rumah Lu ada yang mau ulang tahun Di bulan depan Dia gitu Dia kayak bayi banget Lucu lah pokoknya Tapi ini masalah ingat gak ingat Ini kadang-kadang Memang jadi kecil Hal kecil Yang sering jadi Berantem Betul Tapi di usia 30 tahun Perkawinan udah gak jadi satu Hal untuk jadi berantem ya Tapi jadi satu hal yang lucu Oke kalau boleh tau Di 30 tahun Menikah Dengan ya pasti Macem-macem lah Cerita di dalamnya ya Gimana rasanya Dan udah punya Keahlian apa aja Dalam rangka Memahami pasangan Selain berikut ini Dan kemandangan tetap di rumah Terima kasih